Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali bersama kami Humas dan Protokoler Universitas Islam Riau di Pekanbaru Senang sekali bertemu dengan anda para pemirsa kami hadir pada siang hari ini di gedung rektorat Universitas Islam Riau Jalan Kahrudin Nastion nomor 113 Pekanbaru bersama saya saat ini telah hadir 5 orang guru besar yang namanya sudah tidak asing lagi di tanah air ini beberapa diantaranya datang dari Universitas Kadiamat datang dari Universitas Pejajaran Bandung juga dari Universitas Makasar Mereka berkumpul di Universitas Islam Riau dalam rangka seminar internasional yang ditajak oleh Forum Guru Besar Indonesia baru saja selesai rapat yang dipimpin oleh Ketua Dewan Guru Besar Universitas Islam Riau Bapak Profesor Dr. Haji Yus Sri Munaf Sarjana Hukum kita akan berbincang-bincang dengan kelima orang Guru Besar ini tapi sebelum berbincang-bincang kami sampaikan cuplikan hasil rapat yang baru saja selesai Senin 6 Januari lalu, Universitas Islam Riau menjamu tamu dari Forum Dewan Guru Besar Indonesia atau yang disingkat FDGBI Dalam pertemuan kali ini, Universitas Islam Riau bersama FDGBI membahas persiapan seminar internasional pertama yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam seminar tersebut nantinya Universitas Islam Riau terpilih menjadi tuan rumah untuk seminar internasional yang nantinya akan diadakan 8 hingga 9 April mendatang Para permintaan sekalian, akan saya perkenalkan satu persatu di antara kelima orang guru besar ini Yang pertama saya syafa terlebih dahulu Bapak Prof. Dr. Insinyur Mursalin Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Sehat Prof. Alhamdulillah Kapan sampai di Pekanbaru Prof? Kemarin Pak Kemarin Pak ya, mudah-mudahan Pekanbaru berhati nyaman ya Prof Terima kasih Prof. Prof. Mursalin adalah ketua Forum Guru Besar Indonesia Dan di sebelah kiri Prof. Mursalin ada yang tidak asing lagi bagi kita di tanah air ini Prof. Dr. Anus Kuncoro MBSC, PhD dari Universitas Gajah Mada Assalamualaikum Prof Waalaikumsalam 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 Prof. Safrinaldi ada Prof Prof. Dr. Haji Yusrimunaf Assalamualaikum Prof Waalaikumsalam 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 Baik Sebetulnya banyak yang bisa kita sampaikan Ide Muncul pada waktu Rapat Kerja Nasional FDGBI Di Aceh Pada waktu itu kita Mesepakati Karena kita perhatikan Bahwa Di Indonesia ini Kita itu kesulitan dengan kenaikan pengat oleh profesor profesor naik pengat itu susah disamping banyak persaratan-persaratan yang ada juga kendala bahasa seringkali dijumpai di penelitian tinggi yang khususnya di Gajah Mada banyak mereka tinggal usian disertasi tujuan tesis, tetapi skortufelnya tidak memenuhi syarat, sehingga harus terhambat dimulai pikiran saya, apakah seorang guru besar, seorang dokter itu harus bisa bahasa Inggris hak asasi kita bagaimana menghargai mereka, apakah persoalan itu kemudian mereka tidak berat jadi dokter, tidak berat menjadi profesor dan padahal kita, bahasa Indonesia itu penuturnya luar biasa banyak karena itulah maka ini menjadi perjuangan kita, karena kebetulan ketika kita mendirikan forum Tuan Guru Besar ini salah satu tujuannya adalah pemerataan pendidikan pemerataan kualitas pendidikan karena itu kami meminta pada urutas-urutas besar untuk bisa saling bantu-membantu agar bisa menolong urutas-urutas yang kecil apakah itu swasta apakah itu negeri kita membuka kesempatan untuk teman-teman untuk melakukan apa magang kita memberikan kesempatan bukan hanya kepada Guru Besar tapi juga pada asisten bahkan pada tendik satu contoh adalah teman dari unsyah datang ke Gajah Mada untuk belajar bagaimana peran Guru Besar bagaimana ini begini-begini-begini yang kita lakukan mereka masuk beberapa urutas itu magang pada Guru Besar untuk kehidupan sehariannya penelitian dan sebagainya untuk tinggal beberapa hari itu bisa kita lakukan nah kita bisa bicara soal ini ini akan membantu tadi yang saya menempat ketua FDGB ini adalah pemerataan kualitas pendidikan akan terjadi kemudian yang terjadi adalah bahwa kita itu tutor kita itu bahasa Indonesia itu banyak banyak ya dipakai oleh 270 satu hormatan hormat saya kepada masyarakat Melayu adalah justru Melayu itu berani berkorban untuk nama Melayu menjadi Indonesia sumpah pemuda kami berbahasa satu bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu ini menunjukkan bahwa pengorbanan orang Jawa juga punya pengorbanan kenapa? karena orang Jawa yang paling banyak menguat di Indonesia bukan bahasa Jawa yang digunakan tetapi bahasa Indonesia Raja Ali Haji mendapatkan gelar pahlawan nasional karena perjuangan bahasa Indonesia dan saya sekarang berada di Rio Pak Profesor Yusri Pak Rektor menyediakan untuk ini wah ini luar biasa artinya ada momen yang sangat bagus kalau misalnya ini kita juga sekarang deklarasi bahwa seminar ilmiah berbahasa Indonesia dimulai dari Pekanbaru luar biasa ini bentuk aksinya bentuk aksi kita lakukan sehingga kita saya juga mengusulkan pada beliau yang akan menjelaskan ada dua lagi yang kita lakukan untuk menjadi momen sejarah satu buatlah pusat studi bahasa Indonesia Melayu di universitas di Korea Hankook of University of Foreign Studies ada 41 bahasa yang dipelajari salah satunya bahasa Indonesia dan Melayu di banyak negara yang menggunakan bahasa Indonesia dan Melayu kalau kita kita akan dalam seminar nanti bisa menggunakan bahasa Melayu bahkan rame karena Malaysia kan tidak akan mau untuk menggunakan bahasa Indonesia kita akan repot nanti membuat kamus karena itu apa kita akan disini nih dengan adanya pusat studi Indonesia Melayu ada satu tugas yang luar biasa apa scientific terminology terminologi ilmiah itu bisa diusun disini dan disini menjadi acuan seluruh dunia untuk ini arti ilmiahnya apa ini apa itu dari disini baik Prof saya potong dikit Prof mungkin ada alasan yang lebih rasional yang bisa Prof Prof yang bisa yang bisa menerima bahasa Indonesia ini sebagai bahasa ilmiah internasional kalau bahasa kita banyak ASEAN ini tidak punya bahasa Pembersatu bahasanya bahasa Inggris ASEAN bahasa Inggris yang sekarang pengguna bahasa Inggris mana itu hanya Thailand bagian utara sedikit Singapura dan juga yang lain itu adalah dari Filipina baik kalau tidak ada bahasa Pembersatu ini kalau ini bukan dalam bidang ilmiah tapi dalam bahasa perilaku bisnis dan sebagainya ini kita akan kacau ke depan dan kita jauh lebih untung karena kita lebih banyak penutur bahasa Indonesia nya kalau di sejarahnya itu dulu ada yang ingin menyebut namanya sebagai bahasa Melayu Raya tapi tidak jadi kemudian bahasa Nusantara Raya bahkan profesor dari Malaysia yang menginginkan akan istilahnya itu justru bahasa Indonesia yang menginginkan Indonesia selamat menikmati selamat menikmati